Halo apa kabar semoga selalu baik sehat dan bahagia pada kesempatan yang baik ini kita akan memulai tutorial cara menginstal CloudX di laptop atau desktop teman-teman sebagai host jadi lebih kepada host yang akan mengendalikan meetingnya sebelum kita mulai teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terkini dari channel ini oke langsung saja kita mulai kita buka browser dan kita cari disini CloudX begitu ya kata kuncinya langsung di halaman telekomsel kita Scroll sedikit ke bawah untuk mendapatkan link downloadnya nah kita diarahkan ke halaman download kita download nah ini downloadnya sudah selesai dan kita akan install selanjutnya kita klik next kita create biar sebagai shortcut di desktop dan kita klik tombol install nah kini instalasinya sudah selesai dan klik tombol finish ini kita coba masukkan salah satu user host dan kita akan mencoba untuk bagaimana memulai meeting langsung ya baik kita lanjut untuk CloudX ini kita akan pertama kali jadi melakukan new meeting atau meeting yang sekarang juga untuk meeting yang sekarang juga ini kita masuk pada menu create meeting langsung kita start meetingnya pada new meeting ini meetingnya berlangsung sekarang juga keperluan untuk new meeting ini yakni pada meeting yang mendesak mendadak dan diperlukan segera langsung langsung kita mulai bisa dimulai lalu dengan meng-invite selaku host kita meng-invite sih bisa dilakukan dengan invite others meeting linknya di copy lalu disebarkan misalnya disini bisa kita sebar kita bisa sebar melalui aplikasi whatsapp telegram email dan lain-lain setelah kita sebar linknya ini contoh yang login dari HP atau mobile phone nah ini contoh eksekusi untuk meeting sekarang juga selanjutnya kita coba yaitu schedule meeting atau meeting yang terjadwal pada CloudX schedule meeting ini kita bisa lakukan dengan memilih menu schedule meeting nah misalnya siang ini jam 10 gitu misalnya kita lakukan penjadwalan jam 10 berapa lama meetingnya misalnya 2 jam konfig yang penting lainnya diantaranya password lalu di share dimana misalnya di email atau dan lain-lain ada advance meeting option yang lainnya tapi yang penting password atau kita bisa mute participant saat entry oke kita bisa schedule meeting di siang ini nah ini langsung ini langsung ini nya keluar link untuk sharing ke participant nya langsung keluar dan kita bisa lihat penjadwalannya ini nya pada nomor item nomor tiga ini ya langsung pada menu meeting view upcoming meeting nah ini ada tiga meeting siang yang tadi kita buat ini juga bisa di start lebih awal tidak harus menunggu siang ini jam 10 kita bisa start lebih awal kita bisa start lebih awal dan kita bisa undang dengan link yang sudah kita copy tadi oke kita selanjutnya lanjut pada menu yang ketiga yakni meeting yang akan datang menu pada cloudX untuk meeting yang akan datang adalah view upcoming meetings ini tidak akan terlihat list 123 begitu ya list nya ini contohnya nanti jam 9 sekarang jam 8 yang ini jam 10 dan ini contoh yang lainnya untuk keesokan harinya keistimewaannya keistimewaannya upcoming meetings ini bisa di start lebih awal ya tentunya untuk host ya perlu persiapan-persiapan check sound dan lain-lain oke yang keempat adalah recorded meeting meeting yang sudah recorded untuk recorded meeting sebelumnya sebelumnya kita harus mencoba merekord dulu ya bagaimana cara merekord dan cara melihat hasil recorded meeting tersebut nah disini ada tombol record yang bisa melakukan record ini ini tentunya host dan cohost sebenarnya ada satu fitur cohost kita record kita coba record ya tes 123 tes tes record tes dan recorded ini hanya bisa dilihat setelah end meeting nah dia akan merekam seperti ini hasilnya setelah meeting keluar langsung keluar hanya bagaimana kalau kita lupa listnya kita bisa lihat disini view recorded meeting dia akan yang terbaru yang paling atas posisinya contohnya yang barusan kita record yang baru saja kita record kita open open folder location yang file yang berupa video ini adalah hasil record yang baru saja kita lakukan kita record kita coba recordnya tes 1 2 3 tes record tes nah ini hasilnya seperti yang kita lakukan tadi oke 4 menu yang cukup penting bagi host meeting telah kita coba ya dan kita akan explore lebih jauh pada tutorial atau kesempatan yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati